Aku pernah ketemu dengan beliau, dengan Bunda Dorce. Intinya disitu aku menyimpulkan bahwa aku melihat sebuah kematian. Inisialnya A, dia tabrakan, meninggal. Iya, meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari gini, apa kabar sambilers dimanapun kamu berada. Ketemu lagi sama saya, Indra Bekti, di Sambililil, Ngobrol. Bentar. Kasih tau masuk. Kayaknya... What? What the f***? Gumai! Baakabangnya ini udah. Alhamdulillah baik. Baik. Gimana? Masih starstruck sama saya? Masih, masih. Pilih, muderan. Jadi pertama kali kita ketemu di ulang tahunnya. Dan TV gitu ya, terus gak nyadar gitu. Ternyata ini orang pokoknya, apa namanya di acaranya kamu tuh apa? Ramalan Asik. Ramalan? Asik. Asik ya, Ramalan Asik. Terus udah gitu ketemu sama saya, terus cerita. Apa yang lu cerita waktu itu? Kaget. Kaget? Pertama sama tim kreatif kan, itu kan idola gue. Gue bilang gitu. Beneran. Dari SMP, SMA, kuliah putus. Maksudnya putus ngikutin karena udah kesibukan dan lain-lain segala macem. Tapi walaupun kadang, terkadang masih suka liat di layar TV segala macem. Terus sampai akhirnya gue cerita sama salah satu tim kreatif. Gue tadi ngeliat idola gue di mana di situ tuh. Dia lagi bawain acara gini segala macem. Ah, ntar lu ngeramal dia tuh. Itu waktu itu. Jadi apa yang lu sempet kayaknya gue denger, apa ngumpulin foto-foto gue? Di kamar. Sumpah! Iya, sumpah. Jadi yang gak pernah gue ceritakan dan gue buka di mana-mana adalah. Iya, bener. Mungkin banyak orang di luar sana, gue juga ngeliat. Mereka menilai seorang hatguma itu diem, mistis, penuh dengan misteri. Sebenernya enggak. Ternyata buktinya sejak SMP, SMA, itu di kamar gue itu isinya fotonya, posternya Indra Bekti. Itu banyak saksi. Teman-teman gue dulu juga pada tahu. Kakak gue sendiri juga sampai geleng kepala gitu. Ada pernak-pernik tempat aksesoris, jam tangan yang mana itu identik sama Indra Bekti. Ijau, kuning, biru, merah. Bener, 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 ya Allah! Oh, segitunya. Sekarang kita ketemu ya. Sekarang ketemu. Kita gak pernah tahu ya. Iya, betul. Karena itulah kalau misalnya kita punya mimpi, tempel tuh ya. Betul. Ternyata mobil, kayak apa, kapal, kayak apa, kayak ya. Yang hebat-hebat di dalam hidup kita gitu ya, pengen kita dapetin. Insya Allah, terkabul ya. Betul, insya Allah. Dan akhirnya kita ketemu nih ya. Betul. Temenan loh kita nih. Betul. Temenan baik kita akhirnya. Dan apapun, dan gue juga meyakini buat gue sendiri atau siapapun di luar sana, ketika kalian melihat seseorang dan itu masuk ke rekam dalam pikiran, akan ada dua hal yang terjadi. Pertama, bertemu dalam hal baik. Kedua, bertemu dalam hal yang tidak baik. Oh, na'ujubillah minjali. Karena gue suka saat itu dan mengidolakan seorang indera bekti dengan keceriaan dia, keramean dia, dengan gaya masa itu ya. Iya, betul. Yang rambut, baju, yang kalau foto. Iya, betul. Tujum tiga jari ya. Iya, tiga jari. Akhirnya berujung bertemu dengan baik. Alhamdulillah. Amin, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, karena kita dalam keadaan baik, gimana kalau kita? Mari kita makan-makan dulu. Mau pilih yang mana? Yang manis ada, yang asin ada. Nah, ini kan kenapa juga sambil ngobrol ya. Ayo, fried chicken-fried chicken mana yang boleh jadi masuk di sini ya, ngiklan apa gitu. Terus mungkin juga ini ada sambil-sambil ngobrol nih, saya boleh juga ya. Mungkin apa gitu, apa nih? The besto. Apa, the besto? Apa, no, sambal. Sambal. Sambal, sambal ABC, sambal ABC. Ambil, sambal DEF, DEF ya. Bagus. Ya kan? Silakan. Sambal beli, beli apa? Kan belum masuk ke sini. Beli itulah ya, gitu ya. Sambal beli itu boleh ya. Boleh masuk juga. Eh loh, dimakan jangan malu-malu ya. Ya Allah, pakai malu-malu lagi. Banyak. 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 Enak. Hmm, hmm. Yang Ambil. Jangan lupa.